Intro Halo Pak Kamar Pak Mirsa, jumpa lagi dalam program Tower 45, sebuah program diskusi yang tentunya akan membawa kita untuk melakukan sesuatu yang reflektif, analitis, optimistik, dan juga visioner. Bersama dengan beberapa orang narasumber yang tentu sangat pakar di bidangnya masing-masing. Dan sebelum saya perkenalkan narasumber kita pada kali ini, saya akan sebutkan dulu tema kita adalah mencari paradigma pembangunan yang relevan. Baik, sudah ada di sebelah saya, saya perkenalkan lebih dahulu yang paling dekat ada Profesor Dr. Suarsih Madia. Nah, baik. Beliau ini adalah pakar pendidikan ya Bu ya? Nah, dan selanjutnya di sebelah Ibu Suarsih ada Profesor Dr. Armai Di Armawi, beliau sebagai pakar ideologi dan ketahanan nasional. Dan yang terakhir ada Dr. Yulianto Pewi Narto, MSI. Baik, sebagai pakar ekonomi kerakyatan. Nah, oke baik. Kita langsung saja untuk berdiskusi tema kita tadi seperti saya sebutkan adalah tentang mencari paradigma pembangunan yang relevan. Nah, begitu ya. Sebelum kita mengkritisi judulnya, yang relevan. Apakah sekarang tidak relevan? Sebelum kita ke sana, mungkin kita bahas dulu dasarnya dari konsep founding fathers kita gitu ya dalam mendirikan bangsa Indonesia ini gitu. Apa sebetulnya konsepnya? Mungkin saya lebih ke Pak Armai Di dulu ya sebagai pakar ideologi nih dan ketahanan nasional. Silahkan. Terima kasih Mbak Yovang. Jadi sebenarnya founding fathers kita ini jago ya. Konsep yang dibangun oleh founding fathers untuk Indonesia. Yang namanya Indonesia loh. Bukan Nusantara, bukan pluralitas, tapi Indonesia. Itu luar biasa sekali. Kita bisa lihat dalam satu alinia saja. Itu adalah satu landasan kita bersama. Pertama, yang dilakukan adalah dengan kekuasaan negara yang baru itu adalah melindungi dulu. Melindungi dulu. Pertanyaannya, sudahkah kita melindungi hari ini? Melindungi siapa kepada? Warga negara. Warga negara. Jadi kalau saya katakan tadi, dikatakan saya ahli ideologi, ideologi itu latar belakangnya adalah persoalan kekuasaan. Munculnya dia itu karena kekuasaan. Nah, ideologi dasar penggunaan kekuasaan sebenarnya. Supaya yang berkuasa itu tidak seenak perutnya saja. Atau diistilahkan dalam ilmu politik itu despotik. Suka-suka. Maka ideologi menjadi penting. Latar belakangnya adalah karena kekuasaan sebelumnya, baik di Inggris maupun di Perancis, itu kan ada Louis XVI, Raja John. Itu mengakibatkan begitu penderitaan orang. Maka founding father ini membangun satu dasar penggunaan kekuasaan itu. Untuk apa? Untuk melindungi. Pertama kali itu dulu. Lalu yang paling cocok menurut para founding father waktu itu apa? Gagasan Indonesia. Indonesia yang pertama, kalau kita sudah lepas dari penjajahan Jepang, kita dari penjajahan Jepang, memang dia 3,5 tahun menjajah kita, tetapi memporak-perandakan seluruhnya. Pertanyaannya, apakah penjajahan Jepang selesai 3,5 tahun? Tidak. Jepang juga cawe-cawe, kan? Mendirikan BPOPKI dan segala macam. Lantas apa di balik itu? Supaya nanti dalam konsep pembangunan juga ikut. Lain lagi bentuknya gitu ya. Jadi, pertama kali kita melakukan kekuasaan negara itu untuk melindungi dulu. Sesudah kita merdeka kekuasaan di tangan kita, tugas pemerintahan negara pertama lindungi hakyatnya. Tugas kedua adalah mensejahterakan. Yang ketiga, mencerdaskan. Ini ibu nanti akan menerangkan. Yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dasarnya tadi, ada hebat ini, perdamaian. Keadilan sosial. Jadi, keadilan sosial ini ke dalam maupun keluar. Itu yang dikatakan duduk sama rendah, berdiri sama tinggi di antara bangsa-bangsa lain. Jadi, sangat bagus sekali. Dari sinilah setiap pemerintahan negara itu menjabarkannya dalam konsep-konsep atau pelaksanaan program-program pembangunan. Nanti beliau lah yang akan ngomong seperti itu. Pertanyaannya kita, kalau kita lihat dari situ, apa yang dilakukan pertama kali? Itu tadi. Sesudah kita merdeka, kita harus membangun satu yang namanya, nanti beliau jelaskan, karakter Indonesia itu dulu. Jadi, jangan... Kemana-mana. Kemana-mana, jangan. Untuk jadi orang kaya, belajar dulu. Karakter orang kaya itu gimana gitu. Jangan apa gitu. Nah, ternyata kita tidak untuk itu. Belum, Pak. Belum. Ini menjelang 100 tahun ya, tinggal 24. Apalagi, 24 tahun lagi. Dari sinilah kita turunkan semuanya. Kalau dulu adalah tujuan kita merdeka itu untuk itu, kekuasaan negara untuk itu, sesudah kita merdeka, itu menjadi tugas pemerintahan negara. Dari situlah, entah itu bentuknya GBHN, entah bentuknya apa, program-program itu dijabarkan. Oke. Dalam bentuk. Langsung melindungi wilayahnya, Pak. Iya, betul. Iya, betul. Betul itu. Nah, tadi pertanyaan, apakah sekarang enggak? Saya tidak bisa bilang iya atau tidak. Tetapi, parameter kita sama harusnya. Kalau parameter kita sama, pastilah. Yang tadi ya, Pak, ya. Melindungi, mensejahterakan, mencerdaskan, dan ikut melaksanakan pendamai dunia. Berarti itu harusnya jadi pertanyaan kita masing-masing. Tanggung jawab bangsa kan tanggung jawab kita bersama. Baik, saya ke Ibu Suwarsi dulu. Silahkan, Bu. Tadi ada salah satu gagasan founding founder kita adalah mencerdaskan bangsa. Sudah mencerdaskan belum, nih? Menurut Ibu. Atau konsep awalnya, mencerdaskan itu yang seperti apa yang diinginkan? Memang mencerdaskan itu, kalau sekarang kan ada, cerdas itu ada, tidak hanya cerdas pikirannya. Karena ada delapan itu, ya. Ada cerdas secara, yang IQ dulu itu yang ngitung-ngitung bahasa. Tapi ada cerdas sosial, yang interpersonal itu. Kemudian ada cerdas yang mengerti dirinya sendiri, intrapersonal. Dan jangan lupa juga cerdas dalam ini, kinetik. Jadi kita terampil, ya, dalam itu. Nah, ada juga yang cerdas itu space, yang mengenal ruang, yang bagaimana ininya, gitu ya. Tadi salah satunya menulih wilayah itu, ya. Jadi, sebenarnya, kalau harusnya kita tidak seperti dunia lagi, ya. Cerdas oke, kata kunci. Tapi harus seluruh kecerdasan yang dianugerahkan oleh yang maha kuasa ini, harus dikembangkan. Supaya apa? Memang kompleks sekali kehidupan, kan. Tidak mungkin hanya hitung-hitung dan bahasa. Ada misalnya perlu berkomunikasi. Ini seperti Mbak Jova kan komunikasi. Ada yang ngitung-ngitung ekonomi. Ada yang tadi, ideologi itu berfilosofi, ya. Kita siapa? Itu kan harus intra. Kita itu tahu harus kita siapa. Jadi anak dilatih ke semua itu. Nah, sekarang nanti berikutnya, terus pendidikan sekarang, udah gitu belum. Iya, oke. Itu nanti dulu, Bu. Kita bahas ininya dulu. Apa namanya, basic-nya dulu, ya. Kita sungguhkan dulu ini dasarnya. Jadi, karena kehidupan kita itu kompleks, diperlukan berbagai, berbagai, apa istilahnya, capability, itu mestinya semuanya tadi di ini, kan. Di lapang itu. Kan kelihatan, bahwa memang kita perlu komunikasi yang baik bagaimana. Dan ini tidak semua orang itu langsung bisa berkomunikasi, kalau tidak dilatihkan. Ada yang bone seperti itu, ada yang tinggi, tapi ada yang itu. Jadi, kalau ini dikembangkan semua, bahkan yang itu ada tambahan lagi, ada yang namanya existential, itu yang untuk memperkuat karakter, itu kata untuk dini. Dan ada yang spiritual, itu yang terakhir. Meskipun ini yang dua ini, karena ukuran, biasanya ukuran kuantitatif dipertanyakan, tapi kalau saya ngambil itu, saya untuk dikembangkan. Oke, baik. Karena spiritual di tempat kita kan memang ketuhan yang mahasiswa. Iya, silah satu ya, Bu. Jadi, konteks-kontekstual kita menghendap itu. Oke, baik. Mencerdaskan sudah, lalu mensejerah terakan mungkin, ya. Langsung ke Pak Yulianto ini. Kesejahtera umum. Konsepnya awal dulu, dari, apa namanya, membentuk negara Indonesia ini, mensejerah terakan itu yang seperti apa? Kita perlu meneliti pemikiran funding fathers sebelumnya, ya. Mungkin banyak sekali, tetapi yang bisa kita ambil dari Soekarno, dan hatta umum amanya, agar tidak panjang. Apa namanya, Soekarno merekomendasi untuk mengejar kesejahteraan atau keadilan sosial, sebagai tujuan utama itu adalah sosio-nasionalisme, demokrasi sosial, gitu ya. Nah, itu adalah israt-israt cara, agar bagaimana secara efektif, gitu. Sedangkan, Bung Karno, Bung Hatta, maaf, mengusulkan tentang demokrasi ekonomi. Kalau dua itu, kita gampung, gitu. Kita menjadi demokrasi sosial, lah. Pilihan cara yang digunakan untuk mengejar kesejahteraan sangat cepat, gitu. Nah, itu isratnya. Nah, demokrasi sosial itu ada dua, demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Nah, demokrasi politik sudah diupayakan habis-habisan. Nah, demokrasi ekonomi masih belum apa-apa. Baik. Tapi, menurut sejarah itu ada yang disebutkan bahwa antara pada akhirnya antara Bung Karno dan Bung Hatta sendiri mungkin ada perbedaan persepsi terkait kesejahteraan. Sebetulnya kesejahteraan itu lebih ke internal atau ke luar? Kedalam, sementara, ya. Memang konsep kesejahteraan yang diingin oleh teks atau persaat itu dan yang diingin oleh Bung Karno serta Bung Hatta agak berbeda. Jadi, bukan sekedar apa namanya kesejahteraan sosial lah kapitalism tapi cenderung pada ke, apa namanya societal welfare, gitu. societal welfare jadi, ya itu sila kelima itu kira-kira gitu jadi tujuan utama kita itu sudah terangkum dalam sila kelima itu keadilan sosial ya, jadi keadilan sosial sebenarnya sudah lengkap semua ya dan cara-caranya pun sudah gitu disaratkan sebelum atau bahkan di dalam Undang-Undang Dasar Makulik oke, baik nah selanjutnya ini Bapak-Ibu sekalian kalau terkait tadi kita sudah mempelajari tentang dasar founding father untuk dalam pendidikan bangsa Indonesia ini lalu bagaimana implementasinya dalam regulasi atau dalam bentuk apa yang sudah dilaksanakan? oh, Pak Arma ini lagi silakan kita sudah tahu state of the art yang namanya negara kita tadi nah, waktu kita ngomong tentang negara itu ada ruang negara ruang publik ruang politik baru nah, sayangnya sayangnya ini bahwa kita kurang cerdas untuk menjadikan ruang politik baru itu yang namanya Indonesia itu dan sering bercampur bauk sampai hari ini ya jadi Mbak bisa bayangkan ini yang dikatakan oleh pemenang hadiah Nobel yang namanya Mirdal ahli ekonomi dia gitu tetapi juga pernah menjadi apa ya anggota parlemen menteri keuangannya Sweden gitu itu kita itu adalah soft state suka abu-abu suka abu-abu suka sekali apa namanya men-tricky apa yang sudah kita buat untuk tujuan untuk tujuan tadi ruang privat kepentingan ruang kelompok itu safe interest itu disitulah letaknya lama kita selalu kita setback lagi sama dengan hari ini kan mencari paradigma baru pembangunan Indonesia padahal sudah ada kalau itu 70 tahun bisa dilaksanakan itu luar biasa lebih hebat daripada Jepang dikatakan oleh dulu ada Profesor Herman Johannes ya apabila Pancasila itu dilakukan secara baik itu lebih hebat luar biasa karena ini dicontoh dari negara-negara Nordic oleh apa ya mereka tahun 20 sampai 30 itu melakukan satu perombakan besar dari apa namanya model orang yang bermonopoli dalam usaha menjadi usaha publik usaha rakyat banyak itu yang dicontohkan sebenarnya coba kalau kita menggunakan tadi perpindahan kekuasaan negara itu untuk itu usaha itu saya akan mencontohkan harusnya ya bukan harusnya memang bisa gak bisa enggak saya katakan orang bisa memindahkan ibu kota negara masa gak bisa memindahkan dari miskin menjadi kaya betul logikanya sederhana ya maksudnya gini Pak bisa tapi nah ini pertanyaan juga sebetulnya kita itu sibuk dimana ya dengan ideologi sudah jelas padahal ya lalu pergantian pemerintahan pergantian apa sistem dalam orde baru reformasi dan seterusnya lah ya sampai sekarang kok kayak masih mencari-cari terus ini sebenarnya dimana gitu loh yang itu memang sengaja dibuat seperti itu supaya tadi karena abu-abu itu selalu diproduksi supaya lupa kita kalau dalam istilahnya itu semacam language game lah ya kalau orang orang Indonesia Timur itu seperti poco-poco aja kayaknya bergerak tapi dia tidak bergerak ya gitu jadi ruang publik itu bahwa kekuasaan republik itu kan kekuasaan untuk publik bukan kekuasaan untuk pribadi betul nah ini yang yang kadang-kadang kita lupa tapi ya ini lagi saya katakan inilah yang dikatakan untuk dididik tadi kata ibu tadi jadi dari dari kesuku bangsaan yang banyak itu untuk menjadi bangsa Indonesia novum baru itu ruang publik baru itu perlu pendidikan yang luar biasa dipus kekuasaan untuk pendidikan itu watak bangsa itu kemudian dia masuk di dalam ruang publik baru yang namanya konstitusi tadi itu disitu hanya ada satu kata yang namanya warga negara identitasnya cuma satu tapi non-diskriminatif disitu dia punya hak segaligus punya kewajiban itu sebenarnya negeri ini cantik settingnya cantik luar biasa kalau saya katakan begini dia mencontro Nordic tetapi juga ada basisnya itu adalah mohon maaf saya bukan ada basis agama yang kuat terutama Islam Islam dalam konteks nasionalisme Indonesia dia mempunyai saham yang luar biasa nah ini yang kadang-kadang kita main-mainkan intinya seolah-olah selama ini memang dijaga kondisi bahwa kita itu abu-abu jangan gitu jangan begini jadi abu-abu terus begitu ya bahaya ini politik itu memang jahat itu kan seolah-olah memang seperti itu nah ini tantangannya iya tapi maksudnya abu-abunya itu diciptakan diciptakan seolah-olah seperti itu jadi kita abu-abu aja terus apa namanya Bu Suarsi ini tadi pendidikan yang harus mencerdaskan bangsa sampai sekarang ternyata masih berkutat di situ-situ aja sebenarnya gimana Bu memang sebenarnya kalau pendidikan itu bisa betul-betul menikmati freedom dalam melaksanakannya tidak dipolitisasi tidak terlalu dicampur itu lebih lebih nyaman tapi kan tidak semudah itu kalau soal demokrasi di kelas atau keadilan tadi itu mulai di kelas itu di kelas itu kalau sekarang kompetisi ya nggak akan ada itu keadilan sosial karena yang yang dihapu hanya satu yang lain nanti jadi ini harusnya yang sekarang itu konsep freedom to learn itu humanistik seandainya dipahami dari konsepnya yang yang mendasar itu akan jadi di situ karena dalam konsep humanistik itu tidak ada boleh tidak boleh ada anak yang merasa terpinggirkan jadi masing-masing eksisensi anak itu diakui eksisensinya harusnya yang pertama di ini adalah dia harus mengenali diri sendiri dibantu ya misalnya bagaimana dia yang paling yang paling bisa yang mana yang kurang jadi nanti akan yang satu dapat A bisa A tapi nggak bisa B yang satunya bisa B nggak bisa A jadi kolaborasi nah inilah yang yang setulnya itu bisa dengan polisi yang sekarang freedom to learn and to teach mereka belajar mereka mengajar itu kalau dipahami konsepnya itu kan sangat bagus jadi tidak lagi kompetitif tapi unggulan komparatif apa yang saya lanya ya komparatif advantage gitu ya di ekonomi ada juga jadi kalau ini kan nanti di ekonomi nyambung ke rakyat misalnya ideologinya gimana pendidikannya itu harus nah kelasnya itu manajemennya harus mencerminkan itu mbak jadi seorang guru bahasanya saja dipilih supaya tidak menyinggung apa yang selenya put down tidak membuat anak itu turun ininya ya tidak harus membuat anak itu mengeksis gitu ya menurut saya dengan manajemen saya itu buat mereka merasa penting di kelasmu merasa diterima dan dihormati itu itu sebelum belajar itu dulu kalau itu gagal belajar gagal kalau kebebasan berdiskusi di kampus menurut ibu sekarang terbatasi dibatasi atau memang membatasi itu gimana saya masih masih menikmati waktu saya mahasiswa tukang demo dulu jadi sebenarnya kalau saya saya ini kan yang namanya diskusi itu kan seperti ngatur kekuasaan itu harus dilatih anak nah nanti kalau aturan mainnya saja yang dibuat mereka yang cuma membuat apa tujuan diskusi itu mencari sesuatu yang ini harus tematik misalnya ada aturan-aturan main itu harus dilatih mulai dari kelas bahkan yang kontroversi pun harusnya dibahas di sana dengan cara secara akademis tapi ini memang memerlukan pimpinan yang juga senada artinya kalau tidak setuju tidak berarti tidak senang itu kan setuju ini yang penting kalau tidak setuju mengapa tidak setuju dibandingkan yang setujianya tadi jadi orang akan bisa melihat itu mulai di kelas harusnya dan keluarga jangan lupa dan keluarga jangan lupa oke baik untuk yang ekonomi nih Pak Yulianto bagaimana menurut Pak Yulianto sekarang dalam pelaksanaannya dari tadi kan sudah harus mensejahterakan begitu ya Pak dalam regulasi apakah sudah cukup belum jauh belum jadi kalau ekspresinya adalah abu-abu maka pertanyaannya mengapa kok abu-abu begitu ya bahwa tujuan bersama keadilan bersama itu tidak mungkin dicapai dengan cara individual jadi tujuan bersama itu harus dicapai dengan cara bersama itu rekomendasi funding factorsnya begitu sehingga kita harus terus mengembangkan konsep bersama ini sedikit negara yang menyelenggarakan perekonomian dengan cara bersama ini tidak banyak tetapi kita kena arus besar untuk cara individu tadi cari kapitalisme itu untuk mencapai cara bersama nah ini menjadi abu-abu nah kita tidak ketika ini dupayakan terus menerus mulai dari 4-5 sampai sekarang terus menerus begitu ya maka hasilnya adalah hanya sebagian yang mendapatkan kue sedangkan sebagian besar seperti realitas seperti sekarang ini apa namanya situasi situasi ini setelah saya teliti gitu dari 4-5 sampai 6-7 gitu ya 6-7 sampai sekarang itu ada penerapan ada penerapan apa namanya keinginan konstitusi itu tetapi operasionalnya tidak ada ada penerapan konstitusi itu dalam berbagai undang-undang tetapi bentuk perwujudan peraturannya jauh melenceng atau bahkan bisa juga ada langsung bahwa yang diinginan konstitusi untuk umpamanya bumi air dan kayak untuk kepentingan rakyat kepentingan rakyat diurus negara itu sudah diulus oleh pribadi kira-kira begitu nah ini menjadi kacobalo urusan yang harusnya menjadi urusan negara menjadi urusan rakyat yang harusnya menjadi urusan rakyat menjadi urusan diurus oleh negara yang bisa dikerjakan Pak nanti kita akan lanjut lagi diskusinya ya saya akan tanya tentang Amerika sudah jelas mereka menyebutkan mereka adalah negara kapitalis kalau Indonesia ini apa nanti kita cek dulu ya Pak tapi setelah yang satu ini dulu Pak Mirsa tetap bersama kami di Tower 45 baik kembali lagi di Tower 45 masih bersama dengan pakar pendidikan pakar ideologi dan juga pakar ekonomi ya tadi saya sampai ke Pak Yulianto ya untuk pakar ekonomi Amerika yang tadi saya sebutkan jelas bahwa negara Amerika kapitalis gitu ya kalau Indonesia dari founding fathers yang tadi sebutkan harus mensejahterakan ekonomi kerakyatan itu konsep awal nah tapi banyak juga para ahli atau bahkan masyarakat sendiri juga mengeluh mahasiswa sering demo ini kapitalis bahwa pendidikan pun juga dikapitalis pendidikan ada juga jadi sebenarnya kita ini konsep ekonominya apa nih Pak kalau peneliti yang diajarkan di seluruh fakultas ekonomi di Indonesia hampir bisa diputuskan bahwa yang diajarkan adalah kapitalisme yang diajarkan kapitalisme oh my god sedangkan realitas konstitusi itu di bawah 5% lah bahkan mungkin pendekatan-pendekatan ilmu politik pun keseret kesana kelihatannya cenderung keseret kesana kira-kira begitu nah apakah secara implementasi kapitalisme saya mengambil kesimpulan bahwa upaya pencapaian apa namanya kehatian sosial sosial tadi saat ini sedang diupayakan dengan cara individual tadi hampir seluruhnya jadi sedikit sekali ruang bersama diberi ruang terbuka gitu ya jadi kan kalau kita cara bersama itu kalau kita punya tantangan bersama maka kita rembuk bersama nah saat ini di tingkat petani sekalipun kalau punya ruang persoalan pupuk itu maka dia atasi sendiri kira-kira begitu dia tidak lagi bagaimana mengatasi mengatasi persoalan bersama itu apakah itu karena mereka sudah hopeless dalam arti ya sudah lah capek saya untuk menyampaikan ke atas tidak ada sesuatu atau memang inisiatif sendiri iya dia kadang-kadang mohon maaf pemerintah tidak hadir di ruang-ruang tantangan itu jadi kalau hadir harus di ruang sekalipun pemerintah dihadapan pada ruang apa namanya harus bersaing sendiri gitu nah sedangkan cara bersama itu sudah hampir ditinggalkan harus kembalikan lagi kelihatannya cara bersama ini nah apakah punya peluang sangat besar peluang cara bersama ini apalagi menuju 100 tahun oke baik ini tadi disebutkan ternyata kita diajar dari pengajarannya teorinya itu arahnya lebih ke kapitalisme saya bingung saya bingung nih ke Pak Armaidi dua atau ke Bu Yulianto dulu eh Bu Suwarsi dulu Bu Yulianto udah gak fokus itu kan saya bingung ini bagaimana diantara berdua apa yang terjadi di pendidikan ideologinya kok jadi bergeser itu karena apa berdua nih jadi begini tadi saya katakan kita tatanan kita itu ada tatanan kesuku bangsa 1340 kesuku bangsa betul kemudian kita membangun negara bangsa membangun bangsa baru namanya Indonesia itu bukan ujuk-ujuk itu kan butuh satu proses panjang proses panjangnya inilah yang dilakukan diintervensi oleh kekuasaan tadi untuk itu untuk jadi orang baik itu bukan untuk jadi orang baik sendiri gitu loh jadi tugas negara itu ya jadi jadi dulu politik itu memang politik kekuasaan orang seorang tetapi karena selalu tidak stabil maka ahli ilmu politik dari Amerika pun sudah bergeser politik adalah alokasi nilai yang mengikat masyarakat mengalokasikan nilai tadi kemudian nilai itu diikat namanya hukum jadilah dia konstitusi orang terikat dengan itu yang melaksanakan kekuasaan itu terikat oleh itu dan melakukan kekuasaannya dengan itu gitu nah si rakyat juga menerima itu dengan baik sebenarnya sederhana tadi Pak Yulianto katakan bahwa Amerika itu kapitalisme betul tetapi dia juga melakukan distribusi kapital itu untuk orang pajak harus di ini kita enggak kombinasi itu juga entah kapitalisme entah suka-suka itu yang susah itu tadi ya ada orang pendapatannya besar menyenggelapkan pajak kami-kami ini rajin pajak setiap tahun kita pajak rakyat kecil pajak makin kaya orang Indonesia makin sayang dia sama uangnya itu gitu coba bayangkan dalam agama orang yang membalik bumi itu kan besar pajak tapi pernahkah orang melihat bahwa orang-orang yang bekerja di politik ini mendapatkan uang banyak harusnya lebih banyak pajaknya daripada yang tadi membalik bumi itu pergeseran baru itulah yang dikatakan Weber kalau dulu orang berpolitik itu diistilahkan sebagai pengabdian sekarang politik sebagai profesi nah betul jadi uang jadi kianing betul misalnya Pak Yulianto punya anak yang paling enak jalan di politik karena enak membuat kebiakan buat ini dapat uang dapat pensiun dapat pensiun lagi seperti itu nah itu tadi kalau dulu ya seperti Hatta dan kawan-kawan lain itu tidak selesai dengan dirinya tapi selesai dengan negaranya saya tidak percaya sekarang ini kalau orang matakan kalau jadi pejabat itu harus sudah selesai dengan dirinya ternyataan banyak karakternya nah itu tadi karakter tadi jadi makanya untuk jadi orang kaya untuk menjadi orang berhutang pun harus belajar dulu jangan hutang dulu belajar dulu uang itu untuk apa uang itu untuk apa gitu dong iya oke baik berarti politik itu seharusnya bukan jadi profesi harusnya politik itu kalau mau wakili rakyat harusnya rakyat yang meminta iya seseorang untuk tolong dong wakili saya begitu ya bukan bukan saya yang turun untuk eh tolong dong pilih saya itu terbalik ya Pak ya kalau gitu-gitu kan begini di beliau di ekonomi kan beliau saya itu punya saham golden saham di republik ini apa itu untuk jadi orang di republik tapi saya beliau tidak mau saya kasih sama orang lain yuk kembalikan lagi dong saham yang saya beli itu kan gitu untung-untung sama mudah-mudahan lebih kan gitu harusnya iya karena tidak melakukan itu tidak sudah Mbak Yofra aja yang kami tapi Mbak Yofra tadi harus kembalikan dong saham saya kasih itu iya betul itu secara kalau kita mau betul-betul konteksnya itu apa ya rigid gitu loh iya sebenarnya kan gitu beliau punya hak saya punya hak punya hak gitu tapi hak itu saya beri sama Mbak Yofra iya kan ini agak kompleks nih kalau bawa-bawanya ke politik nanti aduh saya kembali ke Bu Suwarsi dulu nih Bu soal pendidikan gitu kenapa gitu ya apakah yang membuat kurikulum ini gak paham gitu ya dasar negara kita kok bisa sampai jadi melenceng begitu tantangannya sendiri apa di dunia pendidikan ini atau itu juga sudah direquest oleh pemerintah atau politik nah gitu kalau kita misalnya undang-undang 20 itu dilaksanakan secara ya sama sama ada ya undang-undang 45 dilaksanakan dengan baik itu sudah lumayan ya karena di sana ada prinsip yang penyelenggaran itu kan non-diskriminatif kemudian apa namanya menjunjung tinggi nilai agama nilai buddha dan sebagainya nah non-diskriminatif itu kan diterjemahan ke macam-macam kan itu jadi nyambung dengan keadilan sosial itu tapi lagi-lagi kalau pendidikan ini yang sering kan dijadikan perempuan ini ya gagal tetapi ada contoh misalnya di kelas diajarkan bagus ya misalnya orang itu harus jujur gitu ya itu terdistorsi nah itu ininya juga korupsi jadi ada semacam apa istilahnya distorsi ya jadi itu itu susahnya pendidikan jadi kalau pendidikan yang seperti di Finlandia itu kan DPR-nya juga kenceng ya menegakkan apa yang ditanamkan nilainya itu seluruh keluarga itu kompak sekali sehingga apa hasilnya itu betul-betul seperti yang diharapkan kan memang diharapkan komitmen bersama nah saya ini bisa menjawab semuanya apakah sudah begitu di Indonesia gitu ya jadi antara misalnya yang di masyarakat tokoh-tokoh yang dilihat dikejadian di masyarakat apakah mencerminkan apa yang harus dicapai itu yang susahnya di situ ya menurut Bu Suharsi sendiri kenapa seolah-olah apa namanya dari sisi pendidikan ya mungkin kalau mengambil teori itu ngambilnya dari barat semua padahal kita punya konsep misalnya kayak di Indonesia ada taman siswa dihajar dewantara kita punya konsep sendiri jadi di kalau Pak Julianto tadi itu di Amerika karena disini diajarkan kapital itu karena memang yang dosen itu kan yang terbit mana buku-bukunya nah padahal disana itu juga karena berdasarkan penelitian disana kan kalau hanya diadop kan gak ini kalau akan ini ya mestinya penelitian disini gitu sehingga memang dalam sisi pendidikan ini apa namanya kalau soal teori mestinya itu kita punya tapi sebenarnya kalau diperhatikan dihajar sendiri itu sudah sintesis dari apa yang beliau baca waktu di Belanda jadi kalau itu bisa diangkat itu luar biasa jadikan orang betul gitu dan saya sekarang di Taman Sewa senang untuk jadi adanya tapi secara umum ya Bu ya mungkin tadi disebutkan yang diajatkan adalah ekonomi kapitalis pendidikan yang diambil adalah teorinya dari barat gak ngambil dari nilai lokal sendiri mungkin ntar Bu kita akan lanjut dulu tapi kita jeda dulu ya biar lebih rinci lagi Umar Mirza tetap bersama kami baik kita kembali lagi ke diskusi kita mencari paradigma pembangunan yang relevan kita tadi baru terakhir ada di soal pendidikan kenapa pendidikan di Indonesia itu hanya seolah berkibrat ke barat padahal kita juga punya nilai-nilai dan teori yang sudah menjadi yang sudah disimpulkan juga itu juga dari luar juga begitu Bu kalau sekarang sebenarnya sudah kembali lagi karena merdeka belajar merdeka itu itu konsepnya adalah sebenarnya Ki Hajar kan meliberate ya memerdekakan sebenarnya itu masalahnya dalam pelaksanaan kalau memerdekakan itu tadi itu tidak boleh membiarkan satu anak pun merasa terpinggirkan artinya setiap anak itu dengan potensinya diakui dikembangkan nah ini yang belum terlatih guru-guru belum semuanya terlatih dan itu switch paradigma kan karena dulu selama ini selalu kompetisi kalau kompetisi itu ya kayak kapitalis gitu yang menikmatikan di guru misalnya selalu yang pintar-pintar yang ditunjuk selalu yang dipamerkan selalu yang disebut dan itu juga yang lain tenggelam semua itu juga ada tuntutan juga karena harus akreditasi ada tuntutan semuanya penilaian dan itu pun diadakan gak sih Ibu sebetulnya fokusnya jadi kesana bukan fokus untuk mendidik yang sesungguhnya seperti apa jadi mudah-mudahan dengan konsep ini itu yang ditalkan oleh sekolah jikal itu sudah 20 tahun meneliti itu diikuti dengan penelitian-penelitian jadi ilmu dan novelty-nya lah jadi barat pun gak masalah asal diteliti di Indonesia kemudian menjadi temuan kita di sini oke baik ya saya kembali ke Pak Yulianto dulu ini ini tentang potret keadilan sosial dan pemerataan ekonomi ini Pak kesejahteraan rakyat saat ini bagaimana Pak menurut Pak Yulianto kalau ekspresinya tentang ketidakmerataan itu kan di kesenjangan nah indikator kesenjangan kita sudah terlampau tinggi sekitar 3,8 atau sampai 42 bahkan nah kesenjangan kota kesenjangan desa kesenjangan orang pendapatan tinggi dan pendapatan rendah jadi sangat tidak merata sebenarnya dari satu sisi indikator kemiskinan kita itu hanya sekitar di bawah 500 ribu gitu nah sedangkan UMKM kita itu sekitar rata-rata satu setengah juta gitu nah orang yang di bawah 500 ribu itu hampir hampir 27 juta ya 26,9 juta nah kalau dari 26,7 26,9 juta itu 12,5 prosen ada di Jawa yang miskin sedangkan kalau kita gunakan garis batas bahwa negara hadir maka warga negara layak begitu kira-kira ancarnya ya minimal sejahtera itu sekitar satu setengah juta nah mengangkat dari 400-500 ribu ke satu setengah juta itu kemiskinan kita bisa menjadi 4-5 kali lipat dari yang sekarang nah tugas negara ke depan adalah mempercepat pencapaian keadilan sosial minimal tadi menurut saya untuk mengurangi kesenjangan dan itu bukan pekerjaan gampang dan rasa-rasanya tidak mungkin itu akan dicapai dengan cara bersama eh sorry cara individual harus dicapai dengan cara bersama baik berarti kita perlu next nih pemimpin yang bisa untuk cara bersama karena kondisi sekarang kan tadi refleksi dari Pak Yulianto tidak tidak cara bersama ya sendiri-sendiri ada perwujudannya begini kalau itu diserahkan hanya kepada pemerintah berat pemerintah juga punya batasan-batasan gitu tapi kalau itu cancut bersama-sama Indonesia bergerak suku-suku bergerak gitu ya bersama-sama untuk mengatasi keadaan ini insyaallah tidak terlalu lama pencapaian apa namanya angka pendapatan tanda kehadiran negara tadi nah kalau kalau digunggung susun gitu ya bahasa Jawa bahasa Jogja itu kalau sebenarnya jumlah kekayaan sumber daya alam sumber daya air dan semua dijadikan satu dibagi seluruh jumlah penduduk Indonesia harusnya sama dengannya itu tidak boleh ada fakir miskin jadi haram rasanya ada fakir miskin kalau mengingat sumber daya alam dibagi jumlah penduduk maka harusnya adalah tidak boleh ada orang miskin apalagi kalau negara hadir nah mengapa ini terjadi kalau menurut saya ada apa namanya ruang alpa di ruang orang kosong tadi kira-kira begitu Mbak Maya oke kalau menurut Pak Yulianto sendiri sumber daya alam kita Indonesia ini sebenarnya dinikmati orang Indonesia sendiri atau malah mengusah-mengusah luar hampir pasti enggak lah kira-kira begitu karena masih ada orang miskin kan oke kita kepingin orang miskin itu hilang begitu atas sumber daya nah kalau dalam bahasa teknis ekonomi ya kira-kira itu begini bahwa setiap orang atau warga negara Indonesia harus punya faktor produksi dia harus berkaya dirinya sendiri gitu ya banyak hal yang bisa dikerjakan jadi tidak harus teknologi tinggi petani itu teknologinya sangat tinggi jadi tidak hanya sekedar kalau saya sering ajar teman mahasiswa itu mungkin bahwa untuk bisnis semuanya itu kan mandiri ya yang paling aman itu formula jeruk apa wedang jeruk itu wedang jeruk itu hanya dua tiga dua tiga komponen air gula jeruk gitu sekarang rata-rata nasional harganya itu kira-kira satu setengah seribu lima ratus sampai dua ribu lima ratus wedang jeruk itu dibuat hanya dengan tiga ratus rupiah bayangan tiga ratus rupiah sampai seribu lima ratus ada lima ratus prosen nah penciptaan nilai tambah oleh rakyat seandainya dikasih faktor produksi diamankan faktor produksinya tidak menjadi buruh gitu ya kita hilangkan buruh dia akan menjadi dirinya sendiri maka betapa cepatnya kesejahteraan itu bisa diapir nah sedangkan menurut alba koroh ya kan menurut alba koroh itu tidak cuma lima ratus prosen jadi satu butir yang di tanam harus menghasilkan tujuh le dari tujuh le menjadi tujuh ratus butir nah apakah petani kita ketika warna nam itu sudah menjadi tujuh ratus sudah jadi teknologi petani kita sudah sangat bagus tapi kok tiba-tiba duitnya gak ada gitu nah disitu ada monopoli input ada monopoli output gitu ya nah ini semua harus tata nah perundang-undang sendiri-sendiri tadi ya Pak ya iya perundang-undangannya tidak mendukung ke arah bagaimana perundang-undang tidak mendukung belum mendukung agar petani itu sejahtera dengan padinya gitu oke baik Pak Armadi apa yang perlu kita benahi secara mendasar ya melihat apa namanya tadi kita bahas konsep dasar funding father apa dan sekarang yang terjadi apa begitu bagaimana Pak jadi memang kita harus kalau di dalam persepsi geopolitik saya ya kita harus kembali ke pangkal bukan berarti kita mundur jadi itu tadi kan mencari paradigma baru paradigma barunya itu sudah ada pasal 33 betul-betul kalau dalam konteks akademis pasal 33 itu tidak mungkin akan terjadi undang-undang menerba seperti sekarang iya kan artinya kalau anak saya itu pasti gennya dari saya DNA-nya saya tetapi dalam konteks politik tadi yang yang apa terjadi beda ini bedanya ini yang harus dikembalikan kepada gen yang sebenarnya nah ini sebenarnya sudah dilaksanakan di beberapa negara tadi saya katakan Mirdal Mirdal itu pernah diminta oleh Amerika pada tahun 40-an meneliti tentang Amerika judulnya itu 1500 halaman oleh Karanarji itu namanya American Dilema sampai hari ini tidak dilaksanakan itu apanya Mirdal itu oleh Amerika terjadi peristiwa George Floyd yang kemarin waktu awal-awal COVID nah itu ditiru oleh Mahathir dengan namanya Malai Dilema oke kita akan setelah ini bahas tentang kira-kira kita bisa belajar dari bangsa mana kita jeda dulu 33 kita kembali lagi ke sana kita jeda dulu Pak Mirsa jangan kemana-mana tetap bersama kami baik kembali lagi di Tower 45 kita masuk di segmen terakhir Pak Mirsa sebetulnya ini kita betul diskusi panjang dan sangat menarik tapi ya apa boleh buat begitu ya saya lanjut lagi ke Pak Armaydi Pak tadi baru diceritakan terakhir tadi tentang beberapa negara nah sebetulnya yang mungkin kira-kira kita bisa belajar atau kondisinya yang mirip dengan Indonesia saat ini lalu bisa berubah kembali lebih baik itu kira-kira kita bisa belajar dari negara mana Pak dari negara Nordik pasal 33 itu adalah relation land dari negara Nordik pada Malaysia pertama tahun 20-an dia selesai tahun 30-an itu yang diambil oleh Hatta dan kawan-kawan untuk pasal 33 waktu itu belum diketemukan minyak brand itu Pak posisinya itu waktu tahun 30-an itu hampir posisi sini kita sekarang 1% menguasai sekian itu bisa dibalik dengan sistem tadi sistem ruang publik itu luar biasa nah makanya ada orang katakan begini itu negara negara Pancasila tetapi kok seperti Pancasila itu negara tidak negara yang tahu tentang Islam tapi kok lebih Islami itu ternyata persoalan itu ada di dalam diri kita masing-masing agama itu kan sebenarnya membangkitkan hal-hal yang baik sama dengan pendidikan itu dan menekan apa-apa yang buruk kan seperti itu membangkitkan nah itu jadi itulah yang dilakukan oleh Nordic Finlandia tadi dia ateis tapi kok dia punya spiritualitas dan moralitas nah lantas di Asia yang melakukan itu yang seperti dikatakan Mirdau itu adalah pertama kali kalau kita lihat Cina itu carut-marut sogo apa segala macam ada di situ kemudian Deng melakukan sesuatu yang namanya mendasari itu Chinese character sudah itu baru dia membangun seperti sekarang jadi kita lihat sekarang Cina wah hebat gini-gini kita tidak melihat prosesnya tadi nah itu sebenarnya kalau kita lihat kita lebih tua daripada Cina merdekanya dia sama dengan UGM 49 kita sama Korea dua hari bedanya cuman Korea udah maju udah ada sumber daya alam saya ingatkan kebetulan saya sedang membimbing dulu namanya Lok Somawi itu kota metropolitan petrodolar sekarang sepi hilang sudah hilang sumber daya itu jadi jangan misalnya oh kita masih dipercaya orang untuk dapat utang gitu karena ini karena ini no negara paling makmur di dunia gara-gara pospat sekarang paling miskin di dunia karena apa waktu dia kaya itu tidak pernah membayangkan bahwa pospat itu akan habis sehingga sumber daya manusia ini harus cerdas lagi untuk menanggapi lingkungannya oke 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 baik oke ini tadi negara yang bisa kita belajar dari Nordic bagaimana untuk tokoh-tokoh sendiri apakah cukup gitu ya kurikulum Indonesia ini dari anak-anak dari SDTK atau sampai kuliah itu untuk menampilkan tokoh-tokoh Indonesia atau jangan-jangan kita memang anak muda diajak ke lifestyle saja jadi begini pendidikan kita memang perlu ditata kembali kalau belajar tadi dari Pak Armie dari Nordic tadi memang itu dari well-menya luar biasa Pak tapi saya mengharapkan kalau belajar dari prosesnya dulu kok bisa begitu itu bagaimana itu yang harus dipelajari tanpa itu hanya hasilnya itu nothing ya oh seperti dulu berarti perjuangannya kelihatan siapa yang ikut berjuang dan sebagainya kalau soal konsepnya kita sudah luar biasa seperti halnya kalau tadi di pasal 33 itu luar biasa tapi bagaimana melaksanakannya karena misalnya Ki Hajar ya itu kita ini kodrat kita itu harus kita betul-betul terima secara ini kan ini ya jadi seperti itu multi-intelligensi tadi multi-intelligensi tapi karakter itu terus berikutnya karakter setelah kodrat mau dibentuknya apa karakter yang kita ini kan itu mesti gak mungkin hanya kok eksklusif Indonesia mesti ada yang kemanusiaannya kan ada berbudayanya ada kebangsaannya dan kemanusiaannya jadi sebelumnya itu tapi lagi-lagi sebenarnya ada saya terganggu dengan demokrasinya itu kalau sila keempat kan hikmah kebijakanaan ini voting musyawarah ya saya kira ini yang musyawarah ini yang kita gak terlatih kelihatannya kalau menurut saya belum terlatih bukan tidak ya belum terlatih kan musyawarah ini perlu critical thinking rasa adil perlu apa sih kesetaraan ya ada itu baru akan konsensusnya itu tidak ada yang merasa dirugikan dalam arti mendasarkan semuanya seperti tertampung disitu kepentingannya kalau itu kita laksanakan luar biasa sirat keempat itu tapi ya tapi begitulah ya dari musyawarah jadi voting tantangan kita untuk mengembalikan lagi bagaimana jadi musyawarah dan berkualitas gitu ya bukan hanya musyawarah ketok setuju-setuju bukan gitu juga saya kembali ke terakhir ini Pak Yulianto menurut Pak Yulianto konsep yang kira-kira ke depan mungkin untuk dilakukan begitu ya dari yang ya kita terlanjur kapitalis gitu ya apa namanya lalu dikembalikan konsep kerakyatan atau bahkan mengembangkan kooperasi mungkin begitu kira-kira apa yang mungkin dilakukan baik rakyat ataupun pemerintah oke percepatan kita sudah ketinggalan kan berbandingan Korea tadi ya percepatan pencapaian keadilan sosial transformasi dari yang sekarang gitu usulannya adalah menurut saya adalah partisipasi bersama antara rakyat gitu ya kemudian pemerintah dan swasta saya sering menyingkapnya PCPP public community private partnership gitu bersama-sama jadi kalau dalam bahasa seterhana ya jangan yang besar jangan yang kecil dibesarkan yang besar jangan meninggalkan yang kecil kira-kira begitu jadi kita ada ruang bersama secara proporsional gitu ya untuk mengembangkan diri bersama-sama tetapi tujuan bersamanya tetap tercapai kira-kira begitu itu saya pikir yang disarankan operasi liatanya tidak hanya sekedar unit saja tetapi juga pada cara atau pendekatan pendekatan untuk mencapai tujuan yang ada di sana itu adalah yang ditekankan karena sudah ada tokoh besar namanya swasta gitu ya swasta ini yang harus kita ingatkan agar dia tidak sembarangan apa menciptakan tujuan kemudian mengupayakan seenaknya sendiri masih ada pemberdayaan masih ada pemerintah yang harus membersamai bersama-sama aktor-aktor itu yang harus kita perhatikan di sisi lain yang jadi problem di ruang pemberdayaan itu adalah lemahnya faktor produksi oleh karenanya yang punya yang bisa mendelegasikan mendistribusikan faktor produksi ini adalah pemerintah oleh karenanya pemerintah atau negara ke depan adalah memperkuat ruang pemberdayaan dengan faktor produksi sehingga dia setara dengan swasta begitu baik ya waktu kita sudah habis Bapak Ibu sekalian sayang sekali ini artinya kerjasama antara public kemudian pemerintah swasta dan masyarakat begitu ya mau gak mau kita juga tergantung dari pemerintah sendiri mengajak public community private partnership partnership nah itu jadi itu mudah-mudahan pemerintah kita juga bisa mendukung gitu ya apa tadi yang sudah disampaikan oleh para tokoh yang hadir di studio saat ini pemirsa terima kasih sudah bersama kami di Tower 45 dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati